Kapol Resukabumi Kota, AKBPSY Zainal Abidin bicara peluang restorative justice dalam kasus penggelapan dan penipuan mobil rental yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona, Arizona dan satu tersangka berinisial H-34. Zainal mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut, menurutnya. Restorative justice bisa dilakukan jika pelapor dan kedua tersangka telah melakukan komunikasi dan sepakat damai, kami masih mendalami kemungkinan hal tersebut baru mengarah kepada tindakan kedua tersangka tersebut. Terkait dengan perkembangan-perkembangan penyidikannya, kami mengikuti proses yang ada, andai kata antara pihak pelapor dan para tersangka ini bisa melakukan komunikasi dan bisa mengarah ke sebuah perdamaian. Dan kemudian tahapan restorative justice bisa diterapkan, ujarnya. Sabtu, 1 April 2023, Zainal menegaskan, restorative justice bisa dilakukan jika sudah dilakukan musyawarah dan muncul kesepakatan perdamaian, musyawarah terlebih dahulu, tegasnya. Sebelumnya, Kapol Resuka Bumi Kota, AKBPSY Zainal Abidin mengatakan, Dari hasil pemeriksaan sementara, modus yang dilakukan terduga pelaku dengan cara menyewa unit mobil jenis Mitsubishi Pajero dari tempat rental mobil di Cijagra, Bandung untuk Sekian waktu dengan biaya sewa 6 juta setiap minggu dan sudah berjalan hingga 5 bulan. Setelah 5 bulan penyewaan, korban meminta kendaraannya kepada JIA untuk kepentingan servis berkala. Akan tetapi tidak mendapatkan jawaban hingga korban pun mendatangi JIA di Sukabumi dan mengetahui bahwa mobil yang disewakan tersebut telah digadai JIA melalui hak kepada orang lain yang saat ini masih dalam pencarian. Ungkapnya, tidak hanya itu, Zainal juga telah menyita barang bukti berupa, 1 lembar pemesanan sewa mobil, 1 lembar data survei penyewa kendaraan mobil dan surat keterangan leasing. Terima kasih telah menonton!